Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim pasukannya berhasil menghancurkan lebih dari seribu tank Rusia dan persenjataan lain. Angka kerusakan tersebut diperoleh selama dua bulan invasi pasukan Moskow. Selain tank, ia mengatakan 200 pesawat tempur dan hampir 2.500 kendaraan lapis baja juga remuk. Sekitar 23.000 tentara Rusia juga diklaim tewas sejak invasi. Namun Zelensky menilai pasukan Moskow tetap meluncurkan serangan meski sudah banyak alat utama sistem pertahanan yang hancur. Pada 9 Mei nanti, Rusia merencanakan menggelar parade di hari kemenangan di Red Square untuk memperingati kekalahan Jerman atas Uni Soviet saat Perang Dunia II. Sebetulnya, Rusia juga merilis jumlah korban yang tewas termasuk persenjataan yang rusak selama invasi. Namun sejumlah pihak ragu karena angka yang dikeluarkan terlalu sedikit. Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan sekitar 1.351 tentara tewas dan 3.825 personel mengalami luka-luka. Sebelum laporan itu rilis, Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO memperkirakan jumlah tentara Rusia yang tewas selama perang di Ukraina mencapai 7.000 hingga 15.000 personel. Jumlah itu tak jauh berbeda dengan perkiraan Amerika Serikat yang mencatat sekitar 7.000 hingga 14.000 tentara Rusia dinyatakan tewas. Jaka Tengah Jaka Tengah Jaka Tengah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton